Hai senang sekali menjumpai Anda ya lewat sebuah acara yang baru yang namanya tetap tersenyum Kenapa disebut acara ini tetap tersenyum karena hari-hari ini banyak orang membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan baik lewat firman Tuhan kesaksian dan kata-kata penghiburan supaya kita ini tetap kuat di dalam menghadapi apapun ya termasuk pandemi ini karena itu tetap tersenyum ini akan kita tampilkan banyak kesaksian-kesaksian yang akan memberikan inspirasi kekuatan iman dan saya berdoa supaya ini juga menjawab kebutuhan kita bersama sehingga kita bisa melewati semua pandemi persoalan ini dengan kemenangan dan iman di dalam Tuhan amin amin nah kata tetap tersenyum itu sebenarnya muncul ketika orang sadar bahwa orang ini tidak pernah sendiri ketika orang ini tahu bahwa Tuhan menyertai hidupnya maka orang ini tahu bahwa tetap tersenyum dikala kita lemah dikala kita ini mengalami sebuah keadaan yang berat dalam kehidupan kita kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri katakan amin kita bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru amin nah karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri maka kita tahu juga bahwa Tuhan itu menyertai kita nah tanda bahwa Allah menyertai kita itu adalah salah satunya adalah ini yang kita bahas yaitu namanya damai sejahtera saya percaya damai sejahtera itu ada dalam hidup kita Tuhan tinggalkan di dalam hidup kita sebagai tanda sebagai bukti bahwa saudara dan saya tidak pernah sendiri kita bersama dengan Tuhan amin nah untuk itu kita baca dulu alkitabnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan begini yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia percaya dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamu lah ia percaya karena kita ini percaya kepada Tuhan maka Tuhan teguhkan hati kita dengan apa? damai sejahtera jadi damai sejahtera itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan atas kehidupan saudara dan saya damai sejahtera itu Tuhan pakai ketika keadaan begitu kacau maka damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita Tuhan teguhkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri amin damai sejahtera datang dari surga dunia tidak akan pernah bisa memberikan damai sejahtera karena itu carilah Tuhan maka damai sejahtera itu akan berkuasa di dalam hati kita sehingga setiap orang yang dikuasai damai sejahtera hidupnya akan tenang menghadapi apapun amin amin nah ada sebuah kisah yang saya alami secara pribadi itu tahun di 2004 ketika saya merintis gereja di Manado sementara merintis gereja di Manado Tuhan gerakkan juga untuk merintis gereja Mawar Syaron di Makassar jadi untuk itu saya harus pulang pergi Manado Makassar bulat balik nah saya masih ingat ketika satu hari tanggal 5 Desember ketika itu anak saya ulang tahun saya merayakan ulang tahun anak saya saya undang jemaat datang di rumah besok paginya saya akan berangkat ke Makassar untuk bertemu dengan jemaat di Makassar tapi hari itu karena ulang tahunnya banyak jemaat datang mereka seru sekali datang ke rumah saya sampai akhirnya kita ngobrol kita berbincang-bincang tanya jawab dan lain sebagainya sampai jauh malam gak kerasa sampai jauh malam aduh saya capek juga ya tapi saya harus melayani jemaat tapi saya akhirnya beritahu kepada mereka bahwa besok pagi-pagi jam 6 saya harus ke Makassar oh akhirnya mereka mengerti mereka pulang ya karena larut malam saya tidurnya cuma sebentar karena jam 4 pagi harus bangun siap-siap ke bandara saya pikir nantilah tidur di pesawat aja lumayan Manado Makassar itu kurang lebih satu setengah jam saya bisa tidur di pesawat oke sampai disitu sudah beres semuanya saya naik ke pesawat saudara udah saya tempat duduk sudah oke lalu saya siap-siap tidur tapi sayang saudara ternyata di sekitar saya itu banyak foto model-foto model dari Manado yang pergi ke Makassar ya di sekeliling saya gak tau aduh ada orang banyak-banyak mereka rame ribut sekali mereka cerita mereka ketawa-ketawa suaranya kenceng banget ya saya ini tutup mata tapi gak bisa tidur karena saya mendengar mereka ngobrol dengan sangat keras saya bukan orang Manado tapi saya mengerti karena saya 5 tahun tinggal di Manado ya kita sebilang padorong saya merenuhnya gak badengar pak kita no kaya pas soba gitu ini menadu logat jawa nah saya tutup mata tapi tapi gak bisa tidurnya karena apa saya denger kanan kiri kanan kiri aduh capek ya capek begitu lalu saya waktu itu ada satu kue gitu di depan saya saya pikir ah sudah lah saya makan kue aja saya pas ambil itu ternyata saudara ya cukup rupanya saya tidak bisa tidur cukup lama ya sampai akhirnya ternyata itu sudah mau sampai jadi ada suara ding-dong begitu bahwa pesawat akan mendarat aduh saya pikir ya sudah lah gak bisa tidur dengan nyanyak saya ambil roti itu lalu saya masukkan tas saya pikir nanti ajalah sampai di Makassar begitu eh sementara pramugari jalan mulai suruh kita suruh pasang seatbeltnya dan lain sebagainya pas pramugari itu lagi periksa semua suruh pasang seatbeltnya pas di depan saya tiba-tiba tiba-tiba sudah saya ini seumur hidup naik pesawat belum pernah itu apa maskernya itu untuk alat bantu pernafasan itu itu turun gak pernah hari itu tiba-tiba sementara sementara pramugarinya datang dan lihat kanan kiri untuk melihat apakah silbetnya bisa dipasang dengan baik tiba-tiba itu apa ini alat bantu pernafasan maskernya itu turun saudara peng kalau itu turun berarti something wrong ada sesuatu yang terjadi di pesawat itu memang tiba-tiba pesawat itu agak goyang begitu saudara waduh saya kalau sudah begitu biasanya saya cuma lihat pramugarinya kalau pramugarinya tenang saya tenang tapi hari itu pramugarinya kaget bayangin pramugarinya yang tahu mungkin lebih tahu daripada saya tentang kondisi daripada pesawat itu kaget saya jauh lebih kaget betul gak saudara waktu saya itu dia lari ke belakang dia umumkan dengan tergopo-gopo gitu semua pakai maskernya dan lain sebagainya waduh saudara dalam kondisi kayak begitu juga apalagi ini foto model foto model yang dari mana dunia aduh tadi apalagi mereka pesawat tenang aja ributnya luar biasa rame luar biasa apalagi pesawat sudah mulai goyang waduh tambah rame mereka teriak-teriaknya Tuhan Yesus tolong Pak kita aduh kenapa sobat gini dan kita sobat mati macam-macam saudara mereka ketakutan-ketakutan nah saya ini ada disitu secara manusia saya sekalipun saya ini pendeta ya kalau sudah mengalami kayak begitu namanya ketakutan itu ya normal saya juga takut saudara sebenarnya saya gak takut mati sih sebenarnya gak takut mati yang saya takutkan adalah proses kematian itu yang saya takutkan ini proses kematian yang saya takutkan kita semua juga pernah mengalami itu waduh waktu saya lihat mereka teriak-teriak dan lain sebagainya waduh ini apalagi apa pramugarinya itu lagi sibuk bantu ada beberapa mungkin yang gak bisa pasang dan lain sebagainya ya wah mereka coba dibantu oleh pramugarinya saya lihat suasana jadi ribut kacau dan lain sebagainya dan pesawat mulai goyang begitu ya dalam situasi yang seperti itu saya berdoa dengan Tuhan ya saya berdoa dengan Tuhan Tuhan masakan tadi malam anaknya ulang tahun sekarang bapaknya mati aduh kan gak enak saudara betul gak saya kepikiran itu gimana ini wah dalam kondisi yang seperti itu saudara ya dalam kondisi yang seperti yang kacau seperti itu saya tahu satu hal ini saya ingat ayat ini ya dikatakan ayat ketiga yang hatinya teguh kau jagai dengan apa damai sejahtera sebab kepada mula ia percaya di tengah-tengah kekacauan ini diputuhkan sebuah keputusan untuk aku percaya yang hatinya teguh kata Alkitab yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera dalam situasi yang seperti ini Tuhan saya percaya bahwa Tuhan masih bersama dengan hidup saya dan saya tahu persis bahwa ini ini masih pelayanan masih perintisan gereja di Makassar Manado juga baru mulai masakan saya sudah game over atau sudah selesai saya masih gak percaya Tuhan saya masih diberi kesempatan ini pelayanan baru mulai baru perintisan jemaat belum terbentuk dengan baik-baik masih belajar masih bertumbuh dan lain sebagainya kok saya harus sudah selesai begini saya percaya saya belum selesai dengan Tuhan makanya saya bilang dengan Tuhan Tuhan aku percaya aku tidak pernah sendiri aku bersama dengan Tuhan nah di tengah-tengah situasi yang seperti itu saya mengambil keputusan untuk percaya ku teguhkan hatiku dan ketika itu saya ambil sebagai sebuah keputusan tiba-tiba yang namanya damai sejahtera itu datang di hati saya saya masih ingat nyanyi lagu ini yang ku tahu dia kerjakan seturut firmannya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagiku saya nyanyi lagu ini sementara saya tenang yang ku tahu dia sediakan seturut firmannya bagi kemuliaannya yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya bagiku nah waktu saya mulai nyanyi tiba-tiba saya tahu sebuah yang namanya damai sejahtera itu datang ku teguhkan dia dengan damai sejahtera ku jagai kata Alkitab ku jagai orang yang percaya yang teguh hatinya dengan apa dengan damai sejahtera damai sejahtera itu adalah satu keadaan hati kita yang tenang di tengah-tengah kekacauan tiba-tiba hati saya bisa tenang begitu orang lain orang saya mulai berteriak teriak nama Yesus disebut di mana-mana karena dari mana ada banyak teman-teman kita yang Kristen wah mereka berseru nama Tuhan saya tenang disitu saya bilang Tuhan thank you ya thank you tiba-tiba di tengah-tengah itu hati saya bisa damai saya yakin Tuhan menyertai hidup saya menghadapi kekacauan dengan namanya damai sejahtera tiba-tiba saya saya ingat roti yang tadi saya mau makan ya tadi ada roti disiapin saya mau makan gak jadi karena sudah selesai saya masukkan tas lagi tapi saya ambil roti itu lalu pelan-pelan saya cuil roti itu saya makan karena tadi pagi belum sarapan saya makan begitu ada bapak di sebelah saya kaget lihat saya waduh kita ini semua mau mati bapak ini enaknya makan-makan waduh dia lihat saya kaget heran dia sudah ketakutan dia pegang apa itu kursi pesawat itu erat-erat begitu dia lihat sebelahnya makan roti saya makan roti saya buka lagi saya makan roti begitu ya dan 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 saya mengalami sesuatu ya damai hatiku begitu damai di tengah-tengah maut sekalipun Tuhan itu ada bersama dengan hidupku kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita amin nah akhirnya saudara pesawat itu karena memang mau mendarat lama kemudian mendarat ya mendarat ya mendarat dengan selamat ya saya lihat itu kayak kayak apa di samping-samping itu kayak mobil-mobil ambulan dan lain-lainnya kejar kita semua sampai selesai ya selesai itu ternyata nggak nggak sampai di di apa di tempat parkirnya di tengah-tengah begitu pesawat itu berhenti lalu lalu cepat dibuka dan udara masuk rupanya ada something terjadi saya juga nggak tahu tapi mungkin mungkin apa ini oksigennya agak berkurang dan lain-lainnya karena itu maskernya turun begitu dibuka udara semua masuk waduh semua tepuk tangan nggak jadi kecelakaan ya nggak ada korban sama sekali wah kita dievakuasi semua turun dan saya dalam hati bilang Tuhan Engkau sungguh baik ya Engkau sungguh baik kami percaya Engkau Allah yang baik nah dari situ saya bisa melihat ya orang naik pesawat lalu ngalami goncangan yang begitu luar biasa mungkin mungkin perkiraannya adalah ya sudah kalau kita naik pesawat ini kan ya sudah kita berserah aja ya tapi saya percaya masih ada kesempatan masih ada mujizat terjadi makanya itu saudara tanda salah satu tanda bagaimana Allah menyertai hidup kita adalah apa hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera karena itu saya mau beritahu buat Anda semuanya mari kita tinggal di hadirat Tuhan setiap waktu sebab dari situlah sumber kekuatan sumber damai sejahtera sukacita kita dan saya percaya ini menjadi kekuatan buat hidup kita apapun yang kita alami Tuhan masih menyertai kita amin untuk itu hari ini saya mau berdoa buat saudara yang Anda hari ini mungkin kehilangan damai sejahtera karena situasi keadaanmu percayalah Tuhan masih menyertai kita dengan kekuatannya amin kalau Anda adalah orangnya mari angkat tangan saya mau berdoa Tuhan Yesus saya mau berdoa sekarang biar damai sejahtera engkau meneguhkan hati kami untuk kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar di dalam Tuhan ada mujizat di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru itu yang membuat kami tetap tersenyum di apapun peristiwa kehidupan kami sebab engkau Allah yang menyertai kami karena itu biar kekuatan Tuhan Anda terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar kekuatan Allah menyertai memulai hari ini sampai selama-lamanya yang percaya katakan sama-sama amin 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 sampai jumpa di dalam tetap tersenyum episode berikutnya Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati